Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Spanyol di pekan ke-27 tadi malam, sampai hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Hasil pertandingan pertama La Liga di pekan ke-27 ala Ves imbang 0-0 dengan Sevilla. Kemudian Osasuna berhasil taklukan VIA Real dengan skor tipis 1-0. Di pertandingan lainnya, Spanyol menang 2-0 atas Getafe, sedangkan Valencia menang 3-1 atas Granada. Dan hasil pertandingan terakhir tadi malam, Real Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad. Gol Madrid di laga ini dicetak oleh Kamafinga, Luka Modric, Karim Enzema, dan Marco Asensio. Setelah hasil pertandingan La Liga sampai tadi malam, Real Madrid makin kokoh di puncak kelas main La Liga dengan koleksi 63 poin. Kini point Madrid beda 8 dari Sevilla di peringkat kedua. Kemudian Real Sociedad, Villarreal, dan Valencia masih tetap ada di posisi semula. Sedangkan Osasuna berhasil naik ke peringkat 10 dengan koleksi 35 poin. Selanjutnya, Espanyol kini naik ke peringkat 12 dengan koleksi 32 poin. Sedangkan Getafe dan Granada masih tetap ada di posisi semula. Untuk top skor sementara La Liga masih dipimpin oleh Benzema dengan koleksi 20 gol. Untuk top asis juga masih dipimpin oleh Benzema dengan koleksi 10 asis. Dan untuk top klinsit masih dipimpin oleh Alex Ramiro dengan koleksi 14 kali klinsit. Dan untuk pertandingan selanjutnya, Liga Spanyol di hari Minggu tanggal 6 Maret jam 8 malam. Laga Kadis lawan Rayo Vallecano akan ditayangkan Benzema 1. Kemudian jam 10 lewat 15 malam pertandingan LC lawan Barcelona ditayangkan Benzema 1. Dilanjut lagi hari Senin tanggal 7 Maret jam setengah 1 dini hari. Pertandingan Celta Vigo lawan Mallorca ditayangkan Benzema 1. Jam 3 dini hari pertandingan Real Betis lawan Atletico Madrid ditayangkan Benzema 1. Dan di hari Selasa tanggal 8 Maret jam 3 dini hari. Pertandingan Bilbao lawan Levante ditayangkan Benzema 1. Nah sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sobat?